selamat datang di channel tiara java hari ini sebagaimana bisa anda lihat di pojok kanan bawah 29 Juni 2022 pukul 1705 sore jadi saya berada di lahan bawang merah yang baru tanam kemarin dan sore ini kita melihat genangan air di lahan yang sudah ada tanamannya umur satu hari seperti ini ini saya airi sejak pagi eh menggunakan pompa bermesin diesel 24pk sebetulnya tetapi sumur saya itu belum sumur airnya belum besar jadi meskipun disap memakai tenaga yang bisa besar output airnya hanya kecil nah ini bukan karena ketidak sengajaan tapi memang ya sebetulnya niat saya merendam seluruh bedengan ini tetapi ya tidak sampai seperti inilah karena ini masalahnya adalah eh tanah ini kemiringannya ke arah utara sana sebelah utara jadi disana lebih tinggi di sini lebih rendah nah pertanyaannya apakah bibit tidak membusuk saya kira tidak karena eh saya juga sudah biasa seperti ini melakukan pengairan setelah tanam karena kalau pengairannya eh kemarin siang misalnya itu biasanya sudah capek saya pilih istirahat jadi sehari setelah tanam itu baru saya airi mengapa tidak sebelum tanam karena eh kawan-kawan tani yang membantu penanaman bibit itu bisa mengeluh kalau kondisi parit becek setelah di airi kemudian ya nggak nyaman lah ketika tanam dalam kondisi eh agak basah nah ini nanti sore ini saya buang airnya bukan dipuang sih saya apa ya di atuskan istilah yang tepat juga bukan dikuras kalau dikuras itu kan memakai alat kemudian dilempar-lemparkan ini saya eh atuskan di atuskan dan itu ya apa ya bukan dikeringkan ya dialirkan lah enaknya dialirkan ke blok di sebelah sini yang kondisi tanamannya merana akibat dulu dikepung gulma rumput teki dan sekarang juga sudah mulai tumbuh lagi ini saya begini saya buang airnya ke alirkan ke peta sebelah sini sampai nanti juga ini juga akan memenuhi sampai pangkal tanaman airnya dari limpaan ini saja saya kira sudah cukup dan kalaupun kurang ya besok kita nyalakan lagi pompa disonya ini saya kuras begini supaya ini sekiranya atus sekaligus sisanya untuk mengairi yang di sebelah sini kebetulan saat ini rasanya sudah awal kemarau di daerah kami ini sehingga air dari sungai juga tidak bisa diharapkan giliran ya karena lama dan biasanya saya ke coba di daerah di area ini kebagian malam hari kalau malam hari saya enggak sanggup pesawat kecuali sore nah ini kita kita atuskan Anda bisa lihat kedalaman air ini bahkan lebih nyaris satu jengkal dari permukaan bedengan kita lihat seperti ini lebih dari segini sup lebih ini karena bagian ini memang paling rendah dan saya keliru harusnya dulu ini di sebelah sini ada pematangnya ke arah sana kemudian saya bongkar karena ini apa bedenganya saya orientasinya saya ubah ke arah sana jadi ini semula ada pematangnya saya bongkar dan akibatnya terendamnya itu tidak bisa merata nah kita akan lihat di sebelah sana bagaimana kondisi bedengan yang belum terendam ini hampir tumpas dan mengalir hampir mengalir oh sudah ini mengalir ke lahan tetangga yang juga barusan di airi tadi malam saya lihat bekasnya tapi memakai air sungai dan ini agak melompat sedikit kemudian kita akan melihat kondisi bedengan yang belum terendam dan kalau di layar juga terlihat itu ada tunas-tunas rumput teki yang sudah mulai tumbuh padahal sudah saya spray dua kali dengan siram mulai dosis 50 ml sampai 100 ml jadi pertama itu 50 ml per tangki 20 liter kemudian saya tambah menjadi 100 ml per tangki 20 liter dan ini besok akan saya spray lagi gol 50 ml ditambah siram 25 ml mungkin juga prol 25 ml seperti idealnya ya 50 ml lah prolnya kemudian ya begitu rumput rumputnya sudah mulai tumbuh ini nah bagian ini kita lihat belum terendam di sebelah sana sudah terendam ini debit airnya masih sangat kecil meskipun pompa diesel saya yang bekas ini kapasitasnya ya 24 pk semula dipakai untuk mesin mesin penggeraknya ledok ledok adalah kendaraan roda 4 modifikasi yang tentu saja ilegal tapi saya mendukungnya karena itu berarti memperingan pekerjaan kawan-kawan yang melayani jasa penggilingan tebu eh penggilingan jagung padi dan jasa lain mereka berkeliling dari desa ke desa dan dulu pernah dilarang di daerah kami ini kalau ini tanaman yang umurnya 34 hari seperti ini ini mungkin juga besok saya airi kita lihat dari tampak dekat lah seperti ini ya nggak istimewa banget tapi bagi saya sudah patut disyukuri karena eh bagaimanapun tidak mudah merawat bahu merah dalam kondisi yang sebulan pertama dikempur oleh hujan pada masa kemarau basah rumputnya di bagian paret sudah keping paret sudah mulai tumbuh dan kalau bagian tengah aman bagian paret ini juga akan saya spray dengan airwisida kontak campur sedikit gul supaya pertumbuhannya dapat ditekan sampai panen kalau bagian tengah aman nah ini mesin saya oh ini untuk tampil ini sumurnya tapi debit airnya hanya kecil ini sumurnya tapi debit airnya hanya kecil ini yah kecil tapi tidak apa-apalah yang penting airnya masih keluar patut disyukuri ini rumputnya sudah terpantau bertunas padahal baru satu hari tanam ini besok nah ini kalau sudah basah semua jadi kami tidak perlu menyiram atau membasai bedeng dengan cara manual seperti ini kita genangi saja kemudian kita buang ke sebelah sana kalau ini jatahnya mungkin besok ini pengairannya demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini mohon masukannya kepada para senior dan kawan-kawan yang pemula mari diskusi untuk kepentingan bersama saya ucapkan matur sembah nun salam